Halo teman-teman, ada yang tau gak nih mengenai sistem politik dan pemerintahan yang ada di Australia? Yuk kita bahas 3 fakta mengenai sistem politik dan pemerintahan yang ada di Australia. Yang pertama, tidak memilih langsung Perdana Menterinya. Dilansir dari ABC.net, Australia ini memiliki sistem demokrasi yang berbeda dengan Amerika ataupun Indonesia karena warga Australia tidak memilih langsung pemimpin negaranya melainkan partai-partainyalah yang memilih sendiri pemimpinnya. Fakta yang kedua, pemungutan suara by election. Jika ada anggota DPR yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dipenjara, atau bahkan tidak memenuhi syarat maka sistem pemungutan suara by election dapat dilakukan dan anggota DPR lainnya terus bertugas seperti biasanya. Fakta yang ketiga, pemisahan kekuatan. Para perancang konstitusi harus yakin bahwasannya kekuasaan mereka tidak salah gunakan maka dari itu terdapat konsep pemisahan kekuatan yang berarti Parlemen eksekutif dan yudikatif saling mengawas ini. Parlemen sendiri bertanggung jawab untuk membuat undang-undang sedangkan eksekutif yang terdiri dari ratu, gubernur, perdana menteri, dan para menteri bertanggung jawab atas undang-undang dapat diterapkan dan pengadilan sendiri menafsirkan undang-undang serta memastikan mereka ini dapat setia pada konstitusi. Nah, itu dia. Tiga fakta mengenai sistem politik dan pemerintahan yang ada di Australia. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.